Dia juga merasa geram kepada Akbar Faizal dan Aris Merdeka Sirait karena sudah mengeluarkan pernyataan tentang harta warisan tersebut. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Akbar Faizal dan juga Aris Merdeka Sirait mengenai kemarahan hot masih tompul? Simak liputan lengkapnya, hanya di setelah berita pagi, pendukung weekend. Saya lucu aja, saya mempertanyakan begini, dalam kapasitas apa anggota DPR itu datang? Ini bertanya loh, dan saya sudah buat surat. Beritahu sama pengacara itu, belajar dulu tentang apa hukum di Indonesia. Suruh baca undang-undang besar. Dan disebutkan di dalam perusul kedua, disebutkan memang disitu apabila Angelina meninggal dunia, kapasitas surat wasiat pun itu harta itu atau waris itu bisa jatuh kepada ibu akadnya. Angelina meninggal, hartanya diambil ibunya. Memang Angelina punya harta? Jasad Angelina, gadis cantik berusia 8 tahun yang ditemukan terkubur di pekarangan rumahnya di jalan sedap malam nomor 26 dan pasar Bali, sudah dibaringkan di tempat peristirahatannya yang damai di kampung halamannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun kasus yang menyertai dugaan pembunuhan terhadap dirinya sampai kini masih terus ditelusuri. Ketika pihak berwajib bersinergi dengan banyak pihak terkait demi mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan Angelina, di lain pihak justru terjadi perang kata-kata antara kuasa hukum ibu angkat almarhumah Hotma Sitompul dengan Akbar Faisal, anggota Komisi 3 DPR RI, yang pernah muncul di depan media dan memberikan keterangannya soal pernyataan tersangka A. Hotma pun mempertanyakan, dalam kapasitas apa Akbar Faisal berbicara saat itu? Apakah Hotma kemudian diduga mengancam Akbar Faisal karena keterlibatannya dalam kasus ini? Ini anggota DPR datang sebagai apa? Sebagai anggota DPR atau sebagai pribadi? Saya bukan mengancam, dia bilang kok saya diancam? Enggak saya gak ngancam, saya hanya menanyakan kedatangan beliau itu mekanismenya gimana? Saya bertanya, udah bikin surat ke Ketua DPR, ke Seknek, ke Sekretaris DPR dan Dewan Kehormatan. Bagaimana sih mekanismenya anggota DPR melihat suatu masalah, misalnya banjir, misalnya ada gempa bumi, kan dikirim tuh anggota DPR. Kan kalau dia komisi tiga, apakah ada rapat gak untuk merapatkan, oh ini patut di jenguk. Nah, apakah ada rapat, apakah ada surat tugas, apakah setelah pergi itu melapor, atau boleh ngomong di depan publik. Padahal, waktu dia wawancara dengan tersangka, itu pun sudah tanda tanya kenapa polisi izinkan. Apakah dia mengangkuh anggota DPR, apakah dia pribadi. Dan hasil pembicaraan dia dengan tersangka, itu diumumkan di publik, itu pasti tidak benar. Kenapa sampai saya fokus di angelic ini, pada kasus ini, itu sinyal kepada kita semuanya. Karena saya anggota DPR, saya wakil rakyat, maka kemudian di sinyal kepada kita semuanya. Kita harus fokus. Saya malah didampingi dengan polisi waktu itu. Saya berkunjung ke Polrestabers, dalam rangka melihat kasus ini ya, bagi mereka yang belum paham apa anggota DPR itu, dia adalah wakil rakyat. Dia harus selalu ada di peringkat masyarakat. Dia tidak boleh meninggalkan masyarakatnya kapan saja. Dia harus aware dengan masyarakatnya. Dia harus ada di tengah masyarakatnya. Itu hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada mereka-mereka yang belum tahu apa sih tugas orang-orang TPR ya, terutama kepada pengacaranya. Silang pendapat antara dua kubu terus berlanjut. Hot masih tompul sampai merasa perlu untuk membuat sepucuk surat. Demi mempertanyakan apa, tujuan Akbar Faisal berbicara di depan media soal kasus Angelin. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI ini menyatakan itulah fungsi yang dia emban sebagai wakil rakyat. Dan untuk itulah ia ada di tengah-tengah kasus ini. Selisi paham yang terus melebar sampai di dunia maya, di mana Akbar Faisal memposting bahwa dirinya terancam atas pernyataan kuasa hukum Margaret nyata-nyata ditanggapi hot masih tompul. Saya lucu saja. Saya mempertanyakan begini. Dalam kapasitas apa anggota DPR itu datang? Ini bertanya lho. Dan saya sudah buat surat. Saya bukan mengancam. Kalau saya bilang, eh saya mau nanya nih kamu begini-begini. Wah saya diancam, saya merasa terancam. Itu salah dia sendiri. Kenapa dia mesti merasa terancam? Dan menjadi pertanyaan. Aku nanya, kau takut kau merasa diancam? Ada apa ini? Jangan-jangan punya salah. Jangan-jangan nih, jangan saya dibilang salah. Jangan-jangan nyelonong sendiri ini. Kan boleh, habis ngomong sama tersangka, diumum-umumkan di publik. Apa itu dibenarkan oleh Dewan Kehormatan DPR? Ini saya tanyakan, sudah saya buat suratnya. Inilah negara, anak-anak yang seperti ini kan termasuk anak-anak yang terlantarkan itu adalah tanggung jawab negara. Maka disitulah saya hadir. Anda memberikan jawaban pertanyaan Anda tadi. Kenapa Pak Agar hadir disitu? Itu adalah tanggung jawab negara. Saya sebagainya, kalau saya mau diam-diam saja, saya cukup duduk-duduk di mona sana. Saya harus hadir di tempat-tempat itu. Dia kan ngomong-ngomong di Twitter, saya nggak mau ngeladenin orang yang suka ngancam. Perasaan saya, saya siapa? Bisa ngancam orang? Apa kekuatan saya? Saya tanya, dalam kapasitas apa, datang ke penyidikan, proses penyidikan, dan mengumumkan depan umum. Apakah boleh menurut Dewan Kehormatan DPR? Biar masyarakat menilai. Beritahu sama pengacara itu, belajar dulu tentang kata hukum di Indonesia. Suruh baca undang-undang dasar. Undang-undang dasar Republik Indonesia. Induk dari seluruh produk hukum dan undang-undang di Indonesia, termasuk produk hukum yang ada di kepala. Suruh baca dulu deh. Jangan sampai hukum yang dianggap itu cuma ada kuhap saja yang ada di kepalanya. Pisu warisan Angeline seharga miliaran rupiah yang selama ini ditiupkan disebut hot mahannya isapan jempol belaka. Pernyataan itu memang mulai mencuat karena dikabarkan terdapat tulisan di akte adopsi soal pembagian harta warisan cukup besar yang akan diterima Angeline. Pernyataan mantan pembantu rumah tangga Margaret yang disebut hot mah selalu bicara tak konsisten. Tidak ada warisan, tidak ada warisan apa-apa. Warisan dari suami yang boleh, orang asing. Mana boleh orang asing punya harta kekayaan di sini. Semua harta kalau benar ada. Itu atas nama Ibu Margaret. Ngapain dia matiin anak ini? Dan yang saya tidak mengerti, orang kok percaya ngomongan orang yang sudah pernah ngaku membunuh. Yang sudah ngaku juga memendam, mengubur. Kok dipercaya? Saya heran ini orang-orang yang sudah berubah-berubah terus dipercaya. Ngomongan Ibu Margaret, tidak dipercaya. Ya tugas saya untuk melawan itu semua. Waktu kami bertemu ini, saya pelajari anaknya, kan anaknya agak kecil ya. Memang dingin sih. Meskipun dia agak gugup menghadapi saya, tapi dia bisa berbicara dengan langsung. Dengan suara yang agak pelan. Karena pengakuannya berubah ya, namanya suara seperti ini bisa berubah kembang saja. Tapi dari sisi penyidikan, ini adalah bahan. Nah itu tugas polisi untuk memastikan semua ini. Saya dengar terakhir turun menjadi 200 juta. Ini kan gitu. Namanya juga orang seperti ini kan bisa berubah. Tetapi yang penting bahwa itu bisa menjadi bahan bagi penyidik untuk mencari tahu sebabnya. Dan masalah pembagian harta warisan sebesar miliaran rupiah itu tak berhenti sampai di sini. Sebuah akte notaris yang dikabarkan menyebut bahwa Angeline sebagai hak waris terus dipertanyakan. Bukan saja soal kalimat-kalimat yang tertera di dalamnya, tetapi juga soal keabsahan akte dilihat dari sudut undang-undang di tanah air. Hotma pun mempertanyakan pernyataan Aris Merdeka Sirait soal kalimat-kalimat dalam bahasa hukum yang bisa saja salah diartikan hingga akhirnya menjerat lebih dari keterlibatan ibu angkat korban.